Memperingati Hari Asma Sidunia yang diperingati setiap tanggal 1 Mei Yayasan Asma Indonesia Cabang Riau, kami sepagi menggelar kegiatan Sena Masal Asma di halaman kantor Bapak Dari Riau. Sena Masa Asma ini diikuti ratusan peserta. Kegiatan Sena Masal ini juga diikuti oleh Gubernur Riau H.M. Rusli Zainal dan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Riau Septina Primawati Rusli. Gubernur Riau H.M. Rusli Zainal mengatakan, Pemprov Riau mendukung upaya Yayasan Asma Indonesia Cabang Riau dalam menyuarakan pentingnya melakukan pengawasan terhadap penyakit asma. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir potensi kematian pengidap penyakit asma. Kita mengerti, memahami bahwa penyakit asma adalah salah satu penyakit yang hari ini juga banyak dialami oleh masyarakat kita. Oleh karena itu, kita perlu untuk mengingatkan bahwa bagaimana kita dapat mencegah, menghindari penyakit asma ini dengan terus melakukan olahraga, dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, kemudian mengatur tata kehidupan yang lebih baik, sehingga mudah-mudahan masyarakat kita bisa terhindar dari penyakit asma yang hari ini juga saya katakan cukup banyak dialami oleh masyarakat kita. Sementara itu, Ketua Yayasan Asma Indonesia Cabang Riau, Yusniyarti Ramli Walid, mengatakan, dari data terakhir, penderita asma di Riau mencapai 5% dari 4 juta lebih jumlah penduduk Riau. Dengan rata-rata peningkatan mencapai 1% setiap tahunnya, peningkatan penderita asma di Riau tergolong tinggi. Satu persenan lah ya, memang hampir sama dengan dunia juga. Sebenarnya tergantung pola hidup, kalau tingkat pendidikannya semakin baik, kemudian sering mendengarkan ceramah-ceramah tentang bagaimana pola hidup sehat, secara umum mereka berubah, tetapi masalahnya penduduk bertambah juga, jadi yang bertambahnya penduduk, kemudian tumbuh juga dari masyarakat-masyarakat yang kurang punya pengetahuan tentang kesehatan membuat jumlah itu hampir tidak berkurang, memang dia bertambah. Namun peningkatan jumlah penderita asma yang berakhir dengan kematian bisa diminimalisir dengan meningkatkan sosialisasi tentang penanganan dan pengontrolan yang baik dan benar terhadap penyakit asma. David Aditama dan Fahri Rubianto melaporkan.